Cara mengartikan There is, there was, there are, there were Lihatlah contoh-contoh berikut Nomor 1 sampai nomor 5 Disitu ada there is Sebelah kiri, there was Sebelah kanan There is artinya ada There was artinya ada There is dan there was sama-sama artinya ada Untuk lebih jelasnya kita baca nomor 1 There is a hope There was a hope There is artinya ada A sebuah hope harapan There is a hope Ada sebuah harapan There was a hope There was artinya ada A sebuah hope harapan There was a hope Ada sebuah harapan There is a hope There was a hope artinya sama Ada sebuah harapan Akan tetapi Akan tetapi secara maksud Akan tetapi secara maksud Dua kalimat ini berbeda There is a hope There is menunjukkan keadaan There is a hope Artinya ada sebuah harapan Maksudnya harapan There was a hope There was a hope Ada sebuah pilihan Ada sebuah pilihan There is an option Dan there was an option Artinya sama Ada sebuah pilihan Akan tetapi secara maksud berbeda There is an option Maksudnya Sebuah pilihan Dalam keadaan sekarang Maksudnya Pilihan itu sekarang Ada There is an option Ada sebuah pilihan Pilihan itu Sekarang masih ada Kalau kita mengungkapkan There was an option Itu mengungkapkan Keadaan Yang sudah berlalu Misalkan Misalkan pilihan itu Masih ada Ketika kemarin Minggu kemarin Tahun kemarin Sedangkan sekarang Sudah tidak ada There was an option Untuk Keadaan yang telah lalu There was an option Number three There is a love There was a love Ada sebuah cinta Dua-duanya sama artinya There is a love Dan there was a love Sama-sama artinya Ada sebuah cinta Tetapi Yang there is a love Digunakan Untuk keadaan Sekarang Dan cinta Sebuah cinta itu Masih ada There is a love Sedangkan There was a love Itu mengungkapkan Bahwa Cinta itu Adanya Di masa lalu Misalkan Beberapa jam yang lalu Beberapa hari yang lalu Tahun yang telah Terlewati Kalau sekarang Mungkin sudah Tidak ada There was a love There is a love Untuk sekarang There was a love Untuk Keadaan yang telah Lewat There is a link There was a link Ada sebuah Tautan Atau ada sebuah link There is a link There was a link Artinya sama-sama Ada sebuah link Atau tautan There is a link Untuk mengungkapkan Keadaan Sekarang There was a link Ada sebuah link Bisa saja Ketika kita mengungkapkan There was a link Ada sebuah tautan Untuk yang telah lalu Bisa saja Sekarang Tautan itu Sudah tidak ada Number five There is a cloud There was a cloud Artinya sama-sama There is a cloud There was a cloud Ada sebuah Awan There was a cloud Ada sebuah awan There is a cloud There was a cloud Keduanya artinya sama Ada sebuah awan Apabila kita mengucapkan There is a cloud Ada sebuah awan Itu untuk keadaan sekarang Berarti awan itu masih ada There is a cloud Ada sebuah awan Sedangkan apabila kita mengungkapkan There was a cloud Ada sebuah awan Awan itu sudah tidak ada There was a cloud Karena there was a cloud digunakan untuk Keadaan yang telah lalu There is dan there was Digunakan untuk Kata Yang bukan Jama Jadi disini ada contohnya Kita lihat A sebuah 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 A hope an option A love a link a cloud Itu digunakan untuk Kata benda tunggal Berikutnya Kita Lihat ada beberapa contoh Menggunakan there are There were There are dan there were Artinya 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 There are there were Dikanakan ada are Ada were Itu digunakan untuk Kata benda Jama' Jadi bukan tunggal Kita lihat contohnya Yang pertama There are monsters There were monsters There were monsters Ada monster Ada monster Atau ada monster Monster There are monsters digunakan untuk Keadaan sekarang Bisa saja monster itu sekarang Sedang melihat kita Monster Monster itu sedang melihat kita Atau Ada yang mengejar kita There are monsters Monsters Kalau kita mengungkapkan there were monsters There were many ways There are many ways Many ways Many banyak ways Cara Many ways Banyak cara There are many ways There were many ways Ada banyak cara Silahkan pahami dengan baik Kalau there are There were There are untuk sekarang There were Untuk Yang telah Lalu Number three There are reasons There were reasons Artinya Dua-duanya Artinya sama Ada Alasan Kan tetapi Secara maksud berbeda There are reasons Itu untuk mengungkapkan keadaan Sekarang Ada alasan Kalau there were reasons Ini mengungkapkan bisa saja alasan Waktu kemarin ada alasan Waktu minggu kemarin ada alasan Bisa saja sekarang alasan itu sudah tidak ada There were reasons There are good things There were good things Ada Ada hal-hal baik Good Baik things Hal-hal Secara Maksud ini berbeda There are untuk sekarang There were Untuk mengungkapkan masa lalu Misalkan There were good things Misalkan Misalkan Saya mengungkapkan Mengungkapkan Sebuah kalimat Dengan maksud Kalimat itu mengungkapkan Hal-hal baik itu Adanya kemarin Maka saya mengucapkan There were good things Yesterday Kalau saya ingin Mengungkapkan Dengan maksud Bahwa sekarang Hal-hal baik itu Ada sekarang Maka saya mengucapkan There are good things Saya mengatakan There are good things There are plenty of fans There were plenty of fans Ada Plenty Banyak Of tidak saya artikan Fans Penggemar Plenty of fans Banyak Penggemar Misalkan Saya ingin Mengatakan Bahwa Sekarang Banyak fans Berarti Fans itu Misalkan Banyak Banyak Penggemarnya Itu Kelihatan There are plenty of fans Sekarang di luar Ada Banyak Penggemar There are plenty of fans Outside Kemudian Kalau kita ingin Menggunakan There were plenty of fans Ada banyak Penggemar Misalkan Kemarin Ada banyak Penggemar Di luar There were plenty of fans Yesterday Ada Banyak Penggemar Kemarin Selamatkan Dekar Selamat Dekar Selamat Dekar